oke halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan coba untuk menginstall wazoo dan nanti kita akan coba install lagi disini ada ubuntu, jadi kita akan coba uninstall yang wazoo again di ubuntu ini dengan ip 192.108.62.223 nah sekarang kita pakai ip yang berbeda, jadi harus kita uninstall lagi disini kita masuk dulu ke wazoo again dan kemudian kita ketikan disini sistem ctl stop wazoo again oke ini salah ya jadi bukan stop tapi disable harusnya bisa teman-teman oke coba kita dari disini ya ini disini nah kalau kita cek disini ya wazoo again ini kita sistem ctl status ini bisa gitu kalau kita ingin lihat statusnya nah ini tadi kita belum masuk ya belum masuk ke passwordnya sekarang kita coba sistem ctl system ctl wazoo again terus statusnya kita lihat status oke statusnya teman-teman bisa lihat sekarang sudah inactive nah sebelum kita melakukan uninstall ya jadi kita harus matikan dulu wazoo nya oke selanjutnya yang kita lakukan adalah kita cek ip daripada wazoo server ya ip at 192.168.20.8 ini kita ketikan disini ya untuk nanti kita ini 192.168.20.8 ya nah ini kita ikuti langkah-langkahnya ini ya teman-teman jadi kita bisa purge bisa remove kita coba yang pakai yang purge nah ini kita kita remote aja dari sini ya 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 ssh server 10.7 ya nah ini ini ya apa namanya di wazoo again kita terus ap add kita masuk ke sudo su sudo su admin nah terus kita baru pastikan disini ya kita remove di wazoo againnya ini dengan perintah apt get remove gitu purge nah ini kita kita coba lagi yang ini ya yang sebenarnya sama aja ya tapi kita untuk memastikan aja biar biar apa namanya terinstall gitu ya ini purge sudah nah kalau sudah kita lihat lagi disini kita masukkan ini ya disable disable ini sistem ctl disable wazoo again terus kita masukkan lagi disini reload ya dulu nah disini kita cek nih apa wazoo againnya masih ada apa enggak harusnya dia enggak ada ya tapi ini nanti pasti kelihatan dia bakal disconnect gitu ini ya nah jadi oke ini disconnect ya jadi tidak connect nah ini kita coba untuk salah lagi let's menu yang tadi oke kita sudah reload nah setelah kita reload teman-teman kita install ya install gdpk nya seperti ini oke sudah kemudian repository nya oke sudah terus deploy oh ini kita apt-get update dulu ya update dulu terus kita deploy ini ya nah jadi perintahnya itu sama seperti ini wazoo manager 192.108.20.8 20.8 ini ya kita tahu ini adalah IP daripada wazoo server ya nah jadi kita langsung copy kan disini dan kita lihat sudah sama coba kita jalankan select pack ini teman-teman bisa lihat ya coba kita cek lagi disini ini ini belum terkoneksi ya kesini dan coba kita oke tidak bisa padahal IPnya 192.168.20.8 sudah benar ya teman-teman nah selanjutnya kita coba ikutin dulu ya biar dia bisa kita lakukan sistem CTR reload daemon terus enable pozo again setelah itu kita start ini baru dia mau start ya teman-teman terus kita status cek statusnya kalau disini status sudah aktif ya kalau disini nah ini kita coba cek disini oke harusnya sudah terhubung ya teman-teman nah ini masih belum terhubung kita coba restart ya restart oke harusnya langsung bisa ya teman-teman ini mungkin ada kendala tapi tidak tahu ya ini kenapa tidak bisa oke jadi sebelumnya saya sudah mencoba ya beberapa cara untuk apa mengkoneksikan wazoo wazoo saya ini ke wazoo server dan bisa ditampilkan dari dashboard tapi itu belum berhasil dan sekarang teman-teman sudah berhasil bisa dilihat disini ip-nya sudah berganti bukan ip yang lama lagi tapi ini adalah ip 192.168.27 jadi ini adalah ip dari wazoo again kita yang baru dan statusnya sudah aktif nah disini teman-teman bisa lihat wazoo again yang saya miliki itu sudah aktif seperti itu nah bagaimana saya bisa mengaktifkannya sebelumnya kan kita tidak bisa mencoba di reload di restart itu juga tidak bisa nah ini saya coba teman-teman untuk stop VM-nya jadi VM-nya disini saya keluarkan semua saya close semua tadi dan kemudian saya coba restart laptop-nya terus saya matikan juga laptop-nya tadi terus kita hidupkan lagi dan kemudian kita buka lagi virtual box-nya dan kita buka lagi satu-satu OS-nya yaitu wazoo again dan wazoo server-nya terus saya cek lagi di apa di dashboard-nya wazoo dashboard dari server kemudian tadi sempat tidak tampil ya tapi disini saya lakukan restart di wazoo ininya wazoo apa namanya server-nya dan teman-teman bisa lihat disini ya tadi saya sistem CTL restart wazoo strip indiker agar dia bisa mengindeks gitu nah kemudian saya cek lagi di browser ya dan alhamdulillah bisa teman-teman bisa dilihat disini akhirnya again ya ini dia muncul gitu dan IP-nya sudah berganti kemudian statusnya sudah aktif demikian semoga tutorial atau sharing kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami kendala ketika menginstall wazoo semoga ini bisa membantu jangan lupa klik like dan subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati